Yadikan semangat mati suri, katanya terus ketemu Gus Anom sendiri di mimpi ini. Jadi seperti apa sih Bu? Jadi kronologi kita awal, saya kan lagi di Sumparni. Anaknya Yadi, memang itu saya. Saya inter-team di hotel, nginep di hotelnya gelap-gelap tinggal. Kemudian telpon dari pewarna Yadi, Yadi, koma. Sekarang lah. Akhirnya, Katam sama manajer Yadi pun berangkat pulang, ngabarin. Yadi udah, ini, tekanlah. Cepet tikor, tikor. Taruh mukanya. Yadi. Saya bilang, Yadi, balik. Yadi, balik. Belum waktunya. Ya, modisat Allah, kata Yadi. Dengar suara saya di atas sana yang ditemukan saya dengan lulus konggol yang dibanjar itu. Ya, wawah, tapi soal. Tapi ini kisahnya ada demi Allah, rasanya tidak ada. Apa ada skenario bohong atau settingan? Dan Yadi, tiba-tiba diwawancara Ruben, tidak izin saya. Kalau tau pun, saya akan ngomong. Nah, sekarang saya berarti ngomong, ya, karena memang Yadi udah buka. Tapi kan tunggu berapa lama, baru saya buka suara. Berarti seperti itu? Berarti seperti itu kejadiannya waktu. Kejadiannya itu. Balik, Yadi. Berarti sama keluarga. Sudah, memang tiga hari saya lihat, udah pakai putih-putih terus juga. Sudah, udah aneh ya. Cet. Saya lihat anak ini, pas saya ke rumahnya. Terus, saya nggak di situ, ya itu yang kejadiannya. Saya seru pulang semangat. Saya bilang, pulang aja pulang, bapak kamu sakit. Tapi ketika Yadi sadar kembali itu, apa yang disampaikan Yadi? Bukin ke Gusana langsung. Dia tidak bilang, ngomong. Tapi saya diem aja. Terus dipanggil Ruben wawancara. Saya nggak tahu. Habis wawancara Ruben, dia langsung, dia ditelepon saya, maaf, guru. Minta maaf, saya terlanjur nyebut nambang guru sama Ruben. Aduh, saya ingin. Ini bahaya nanti, saya bilang. Tapi ya, udah terjadi. Saya ngomong, protologinya sekarang. Saya memang, saya suruh handphone ke depan kepadian. Dan kondisi nggak sadar. Saya ngomong. Balik, ya. Langsung dia sadar. Langsung dia sadar, langsung kayak, ini dia guru. Ini saksinya istri saya. Oh, jadi itu? Ada. Nangis, itu kita rumahnya hati. Langsung sadar di video call itu? Di video call itu. Setelah saya balik. Kata pertama yang diucapkan apa tadi? Cuma guru. Iya, 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 guru. Jadi kayak pendengar ya? Pendengar. Tapi sebelumnya, ya di cerita nggak sih kondisi kesehatannya mungkin? Memang saya nggak tahu. Dia kena gula. Kakinya udah bolong sebenarnya. Gula kering. Memang sakit. Lambung juga. Dia suka buang-buang air. Tapi dia nggak mau dibawa ke dokter. Selalu. Itu sebelum mati suri ya? Sebelum mati suri. Saya kan selain rumahnya. Sekarang ini mungkin setelah mati suri? Alhamdulillah, saya ada. Ya, insya Allah kan abisnya ada konser, dia juga ikut. Ya, kebetulan emang boleh sayang. Yang emang daya cerut di Kapur Ender. Iya. Kondisi terkininya mungkin kayak gimana sih? Sudah, saya nggak ada. Ini di hari ke Bali. Tanggal 23 ada syuting kali di Bali. Artinya yang gulanya itu gimana? Normal. Normal aja. Artinya sudah normal selama mati suri itu? Normal. Sehat aja nggak ada. Tapi Adi masih jalanin pengobatan nggak sih sekarang ini? Ah, biasa. Mana pernah mau ngobat begini sih dia? Biasa aja. Yang sembahyang rutin ngaji aja. Alasannya dia nggak mau berobat apa sih? Karena yakin sama guru. Itu dia bilang. Saya kembang guru. Nanti nggak ada kayak alternatif atau apa. Cuman jalanin pola. Jalanin normal ya. Gue juga nggak pernah ngasih kayak terapi atau apa, Gus? Cuman fatihnya saya kasih doa fatih aja. Jalanin kan salawat. Ya, itu kebukti sekarang kan. Sampai saya cari orang-orang saya kemarin. Saya nggak mau. Kenapa? Nanti pimpinah. Karena ya di sudah pimpinah. Saya buka suara. Kronologi aslinya. Dia nggak pimpinah. Ada yang bilang dia dihalusinasi katanya. Ya. Kemarkoba. Saya saksinya dengan anak dan istri saya. Kan baru menikah istri saya. Ini banyak baru belajar Islam gitu loh. Yang tidak percaya gaib. Tapi ternyata Allah buktikan saksinya istri saya. Karena dia orang logika. Makanya dia al-Quran menyebutkan. Orang bergimana harus percaya gaib. Dan sedikit-sedikit. Oh itu istrinya paling nggak percaya. Ya silahkan. Memang orang kalau udah nggak suka. Karena saya do Umar bin bapak-bapak. Saya ketepang nggak suka. Saya ada al-Quran itu-itu gitu. Tapi ini wancara ini bukan berarti saya ingin menatakan sehebat. Tidak. Ya hebat Allah. Saya hanya konfirmasi. Karena ketemu teman-teman media. Saya jelaskan. Kronologi sebenarnya. Karena ya hari saya ancam. Jangan buka full. Tapi udah terlalu berita. Itu pun saya ngomong udah minggu malah bulan. Biar orang tambah yakin. Yakin artinya apa? Pegang Allah. Pegang Rasulullah. Selamat. Berarti bukan karena mimpi gitu ya Gus ya? Bukan mimpi. Emang Gus ngomong langsung ya? Langsung. Hari ini saya ancam. Jangan buka. Biarpun itu video call. Demi Allah. Video call. Saya ini saksinya. Saya langsung. Jadi balik. Balik. Belum waktinya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.